Sahabat bisa lihat ini belum berubah Kita akan ke IP hotspot Kemudian kita klik Refresh maka sudah Assalamualaikum Wr Wb Sahabatir Kita akan melakukan Settingan untuk Alaman hotspot lodging Jadi mendesain Alaman sederhana Untuk desain Pemula ini sangat simple Tools yang digunakan Dan program apa yang Dipakai sebelum lanjut ke Program dan aplikasinya Kita lakukan settingan dasar mikrotiknya Jadi mikrotik ini masih default Kita terkoneksi dengan LAN saat ini Kemudian kita buka Winbox Kita refresh dulu Oke ini adalah IP address Dari sumber internet Dari repeater Kita repeat dan kita Tersambung ke TP-Link Archer C54 ke mikrotik Jadi sebelum disetting RB750GR3 ini Berfungsi sebagai switch Jadi fungsi sebagai switch Kita lakukan connect dulu Klik di bawah Make address Logging dengan admin Passwordnya kosong Dan klik connect Oke sahabat Sudah terkoneksi dengan mikrotik Oke sahabat Kita lihat interface nya Interface Ether 1 sampai Ether 5 Ether 1 ini Terhubung dengan Sebuah repeater Archer C54 Yang sudah ada sumber internet nya Kemudian Ether 2 ini Tersambung dengan PC Nanti kita akan Sambungkan ke Access point Kita langsung ke settingan dasarnya Ke IP IDHCP client Karena sumber internet nya Pada ether 1 Kita ke ether 1 saja Apply ok Dan pastikan bound Oke Sudah bound Kita buat IP address Untuk ether 2 Ether 1 nya sudah otomatis Ether 2 Misalkan kita 10 10.10 Oke Titik 1 Slash 24 Kita ke ether 2 Ini settingan dasarnya Yang sudah diulang-ulang Kemudian Selanjutnya Kita ke IP DNS IP DNS ini Menangkap sumber internet nya Sudah ada IP dynamic server nya Kita allow remote request Kemudian Apply ok Kita lanjut ke IP firewall Kita akan Mask rate lewat tab NAT ini Tab NAT Kita klik tambah Di general Chain nya source NAT Out interface nya Ke ether 1 Oke Action nya Mask rate Pastikan mask rate Apply ok Tahapan selanjutnya Kita akan buat IP hotspot Di menu server Kita langsung ke hotspot setup ini Karena sumber internet Yang kita akan pencarkan Lewat ether 2 Yang sekarang tersambung Dengan pc Kita next saja Sampai admin Oke User pertama Sudah terbuat Atau Voucher pertama Sudah terbuat Kita bisa klik tambahkan Seperti biasa Kita ikuti saja User 1 Password nya 123 Kita bisa munculkan Password nya disini Oke Klik apply ok Kemudian User 2 Password 123 Klik apply ok Kita bisa tambahkan Lagi user ketiga Password 123 Apply ok Setting nya dasarnya Hanya simple itu Dan Sahabat Ini Sudah tidak terkoneksi Hanya sudah tidak terkoneksi Karena kita sudah Block lewat Hotspot Gateway Oke sahabat Ini adalah Default nya Tampilan default nya Jadi sahabat bisa lihat Ini tampilan default Halaman login default Dari mikrotik Kita akan masuk dengan User 1 Password nya 123 Kita klik connect Dan Sukses Hi user Nah ini adalah Kesuksesannya Kita akan Coba online Apakah sudah work Lock ok Kalau kita lock out Ini sementara Lock out Apakah bisa on Sudah tidak bisa Sahabat Putar-putar saja Dan kita masuk lagi Dengan loading Oke Sukses lagi Kita bisa Masuk sampai Di youtube Oke sahabat Sudah Sukses Untuk settingan Kali ini Sahabat Kita menggunakan Adobe Dreamweaver 3 Nanti link Link deskripsinya Sahabat bisa lihat Di munirtv.com Menu download Jadi kita Menggunakan Dreamweaver yang Full Tapi yang versi jadul Tapi masih sangat War untuk Mendesain halaman Logging Kemudian Yang kedua Ada File Hotspot Logging Yang beberapa Hotspot Logging Yang sudah Didesain Disini Oke Ada Hotspot 1 Hotspot 2 Hotspot Dan ini Ada beberapa Yang Akan Di download Gratis Di munirtv Cara Mengakses Untuk Mendownload File Sahabat Bisa Ke Munirtv.com Ini adalah Munirtv.com Dan Disini Ada menu Home Blog NLP Relax Belanja Dan juga Download Kita klik Download Di menu Download Ini Ada Huawei Terminal Anda bisa Download Download gratis Aplikasi Android File Logband Orbit Pro Winrar Dan juga File SSH Untuk Log Orbit Pro Kemudian Dreamweaver Versi 3 Dan juga File Hotspot Logging Yang sahabat Bisa Otak Atik Atau Melakukan Editing Oke Itu Di Munirtv.com Di menu Download Selanjutnya Kita akan Lakukan Settingan Untuk Halaman Hotspot Logging Oke Sahabat Kita akan Melakukan Editan Halaman Logging Secara Sederhana Dengan Menggunakan Adobe Dreamweaver Untuk File Adobe Walaupun File Agak Besar Silahkan Sahabat Bisa Main Download Di Munirtv.com File Download Di menu Download Oke Kita Membuka Adobe Dreamweaver Ini adalah Tampilan Adobe Dreamweaver Kemudian Kita Buka File Dari Mikrotik Yang Juga File Sudah Kita Tempatkan Di Munirtv.com Menu Download Oke Sahabat Di Hotspot New Ini Adalah File Edit Yang Kita Akan Edit Kemudian Yang Sebelumnya Ini Terkoneksi Dengan Mikrotik Lewat LAN Dan Kita Coba Logging Halaman Logging Seperti Ini Halaman Logging Default Atau Bawaannya Kita Akan Meng Upload Atau Drag And Drop Ke Mikrotik Filenya Dan Sebelumnya Kita Lakukan Cara Edit Cederhana Kita Buka File Hotspot New Ini Oke Ini Filenya Ada IMG Kemudian Ada File Yang Paling 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 Di IMG Atau Menu Gambar Ini Ada Dua Gambar Yang Kita Sudah Edit Sahabat Bisa Melakukan Edit Gambar Lewat Photoshop Dan Juga Yang Yang Penting Ini File Kurang Lebih Di Bawah 10 KB Jadi File Kecil Saja Sahabat Juga Bisa Mengedit File Jika Bisa Di Bawah 50 KB Oke Ini File 7,57 KB Oke Kita Langsung Membuka File File Ke Menu Hotspot Kita Edit Lodging Ini Adalah Menu Lodging Kita Klik Open Adobe Dreamweaver 3 Dan Ini Adalah Tampilan Yang Sudah Diedit Jadi Sahabat Tinggal Mengganti Saja Ini Cara Menggantinya Tinggal Ketik Text Saja Kemudian Merubah Warnanya Di Menu Ini Beruangan Warna Text Kemudian Disini Juga Sahabat Bisa Mengganti Gambar Yang Lain Misalkan Kita Kita Tempatkan Gambarnya Ada Di Atas Misalkan Di Tengah Tengah Sini Cara Menempatkan Gambarnya Kita Klik Insert Kemudian Image Atau Gambar Mengambil Gambar Pastikan Kita Ke Menu Data Kemudian Mikrotik Kemudian Ke Hotspot Jadi Harus Ke Folder Yang Kita Akan Upload Kemudian Ambil Logo Atau Gambar Yang Kita Ingin Kita Klik Oke Saja Dan Ini Gambar Sudah Termasuk Ke Dalam Halaman Logging Kemudian Ini Halaman Latar Belakang Kita Juga Bisa Mengganti Dengan Mengklik Page Properties CD Kemudian Disini Ada Background Color Kita Klik Pilih Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Misalkan Disini Kita Pilih Warna Iya Oke Perubahan Warnanya Ada Disitu Caranya Kita Klik Page Properties Kemudian Background Kita Pilih Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Klik Apply Oke Jangan Lupa Klik Save Karena Itu Caranya Untuk Logging Sekarang Kita Buka Folder Lagi Di Menu Hotspot New Ini Di Menu Status Jadi Ada Dua Yang Perlu Kita Rubah Oke Kita Akan Open Ke Dreamweaver Ini Sudah Terbuka Ini Adalah Contoh Status Setelah Logging Status Seperti Ini Kita Juga Mengganti Gambarnya Caranya Insert Oke Kita Pilih Gambar Kita Masukkan Dan Oke Gambarnya Sudah Ada Mengganti Latar Belakang Juga Bisa Dari Sini Klik Latar Belakang Disini Ada BG Atau Background Kita Bisa Mengganti Dari Sini Jadi Selain Back Properties Kita Bisa Ganti Disini Jika Menunya Ada Oke Itu Cara Sederhana Di Karena File Yang Sudah Diedit Ini Sudah Ada Di Menu Download Dari Munir TV.com Silahkan Download Dan Mengotak Atik Baik Menu Status Menu Menu Lockout Dan Lain Sebagainya Oke Menu Data Mikrotik Oke Sudah Tersave K Hotspot New Jadi Kita Hotspot New Ini Yang Kita Akan Upload Kita Akan Buka Mikrotik Kita Akan Buka Winbox Kita Logging Dulu Kemudian Kita Hapus Klik Flash Ctrl A Kemudian Klik Oke Jadi Klik Delay Atau Garis Merah Ini Maka Sekarang Sudah Ter-Delay Kita Akan Buka Folder Ini Di Menu Hotspot New Ingat Yang Di Edit Dan Disimpan Kita Akan Geser Ke Folder Flash Masukkan Hotspot New Ini Dan Lepas Jadi Drag And Drop Kita Klik Geser Lepas Oke Sudah Selesai Dan Ingat Foldernya Adalah Hotspot New Kita Akan KIP Hotspot Oke Sahabat Sahabat Bisa Lihat Ini Belum Berubah Kita Akan KIP Hotspot Kemudian Keserver Profil Ini HS Prof1 Ini Kita Akan Masuk Ke Add New Oke Flash Hotspot New Aplay Oke Dan Di Default Juga Kita Ke Hotspot New Flash Hotspot New Aplay Oke Jadi Sahabat Kita Klik Refresh Maka Sudah Terealisasi Itulah bagaimana Cara sederhana Cara simple Karena Filenya Sudah Ada Kita Juga Bisa Mengotak Atik File HTML Disini Misalkan Kita Mau Mengganti Tabel Ini Ini Juga Bisa Dibesarkan Dan Dikecilkan Namun Takonya Untuk Pemula Nanti Akan Merusak Kalaman Logging Untuk Sederhananya Seperti Itu Oke Sudah Sukses Sekarang Kita Coba Logging Dengan Admin Password Kosong Bawaannya Dan Sudah Sukses Setelah Sukses Maka Statusnya Seperti Ini Seperti Yang Kita Edit Tadi Kita Edit Ini Adalah File Status Dan Ini Adalah File Logging Seperti Ini Oke Oke Sahabat Itulah Cara Sederhana Karena File Sudah Disiapkan Silahkan Download Dan Untuk Melakukan Instalasi Adobe Dreamweaver Ini Khusus Bagi Yang Sudah Gabung Ke Group Bisa Lihat Videonya Di Dalam Group Oke Setelah Sukses Masuk Sahabat Kita Coba Untuk Buka Youtube Apakah Bisa Ready Oke Sudah Sukses Untuk Online Ya Sahabat Ini Sudah Sukses Untuk Kita Lakukan Online Dengan Setting Mikrotik Hotspot Tersebut Semoga Bermanfaat Salam Sukses Buat Sahabat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh